Assalamualaikum mams temani saya masak oseng daging merchan yuk dagingnya super empuk dijamin makannya bisa nambah berpiring-piring untuk detail resepnya simak video saya sampai habis ya mams musik disini saya pakai 500 gram daging sandung lamur ya mams dan untuk bumbunya disini saya pakai bawang merah bawang putih, kemiri, kunyit jahe, cabai rawit merah dan cabai merah keriting ya mams lanjut kita haluskan terlebih dahulu untuk bumbu halusnya ini ya mams boleh di blender, boleh di chopper atau di ulek manual juga boleh nah ini bumbunya sudah halus kemudian siapkan minyak panas dan tumis bumbunya sampai harum dan sedikit berubah warna ya mams kemudian tambahkan daun salam, serai, dan lengkuas tumis kembali sampai bumbu benar-benar matang ya mams supaya tidak ada bau mentah pada bumbunya kemudian bumbui dengan garam penyedap jika suka lalu gula pasir kaldu bubuk lada bubuk dan saus tiram untuk takaran bumbunya disesuaikan saja dengan selera dan banyaknya bahan yang dimasak masing-masing ya mams jika dirasa bumbunya sudah benar-benar matang dan sudah berubah warna seperti ini kemudian masukkan dagingnya ya mams lalu aduk kembali sampai semua bumbu dan dagingnya tercampur merata dan tunggu sampai dagingnya ini keluar minyak-minyaknya terlebih dahulu ya mams nah ini dagingnya sudah keluar minyak-minyak seperti ini ya mams kemudian bisa ditambahkan air secukupnya saja dan kemudian tambahkan juga kecap manis secukupnya atau sesuai selera kemudian aduk sebentar dan tutup pancinya dan masak dagingnya sampai benar-benar empuk ya mams dan jangan lupa pula untuk sesekali diaduk supaya matangnya merata jika airnya sudah mulai menyusut tambahkan juga cabai rawit utuh supaya makin pedas ya mams dan tambahkan juga daun bawang yang sudah dipotong-potong seperti ini supaya makin harum dan makin sedap jadi kalau masak oseng meriton seperti ini biasanya pakai daging sandung lamur yang ada lemak-lemaknya gitu ya mams supaya makin gurih dan enak nah ini kuahnya sudah menyusut dan dagingnya juga sudah empuk ya mams sebelum diangkat jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu nah ini dia mams oseng daging merjanya sudah jadi pedasnya nampol rasanya gurih dan mantap para mams wajib rikuk nih ya di rumah dan siap-siap masak nasi yang banyak banget selamat mencoba di rumah mams assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati